selamat menikmati saya punya koleksi batu berwarna hijau identik dengan nama batu giok jika teman-teman perhatikan ini saya menggunakan dasar warna kain berwarna merah kenapa saya ambil warna kain berwarna merah ini begini teman-teman dalam mitologinya Cina dan kebudayaan Cina juga warna merah itu kan identik dengan kejayaan kemegahan lalu kemakmuran hanya saja warna merah itu kan kalau di mata itu kan terlalu mencolok maka orang-orang Cina itu senang untuk menetralisir warna merah itu dia menggunakan aksesoris dari batu giok batu giok itu kan tentunya rata-ata warnanya hijau sebagaimana teman-teman perhatikan disini ketika teman-teman melihat warna merah itu kan sangat mencolok di mata sementara kalau ditaruh dengan diletakkan batu giok ini warna merah itu agak berkurang mencolok itu agak berkurang jadi dinetralisir dengan batu giok ini coba kita ada dekat teman-teman ya ini kayak gini nih jadi dengan adanya warna-warna hijau ini jadi warna merahnya itu gak terlalu silau di mata ini batu-batu giok ini saya koleksi ya waktu kemarin itu ya tahun-tahun sebelumnya itu belum ada satu dasar warsa atau belum ada 10 tahun pernah jaya ya yaitu batu bacan yang diberikan oleh presiden SBY kepada Obama nah ini saya senangnya ini batu giok karena warnanya itu warna yang menetralisir karena warna hijau itu kan identiknya dengan warna kesejukan tumbuhan dimana tumbuhan itu kan memberikan oksigen lalu menjadi bahan makanan binatang-binatang terutama makanan binatang-binatang ternak gitu kan jadi warna-warna hijau itu warna-warna yang identik dengan kesejukan dan pertumbuhan kehidupan juga itu seperti itu saya suka warna-warna dari batu giok ini ya warna-warna hijau seperti ini kalau dipadu dengan warna merah jadi warna merahnya itu ternetralisir dengan warna hijau jadi warna merahnya itu enggak terlalu bencolok gitu loh ini teman-teman saya akan mengangkat pada konten ini batu giok yang mengandung magnet kalau sebelumnya itu kan saya mengangkat batu yang bisa menggeser layar HP karena sekarang ini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan kompas kompas itu kan buat arah mata angin jadi ini utara yang bagian putih nih north itu kan kalau S itu south itu selatan W itu barat E itu S timur ini sayang aja ini karena kompasnya ini ya buatan kompas abal-abal ya jadi usah kan warna merahnya itu kan di huruf N ya atau utara gitu kan ini ada suara beca pakai sound system biasa disini ya ini seperti ini nih kompas abal-abal tapi enggak ngapa-ngapa yang penting nanti kita kan akan melakukan percobaan terhadap apakah magnet ini mengandung apa batu giok ini mengandung magnet selain itu juga saya melakukan percobaan juga terhadap batu giok hitam atau black jet jadi batu black jet itu gioknya itu berwarna hitam pekat sekali gitu kan hampir-hampir kalau kita di center itu batu gioknya itu enggak tembus oleh sinar center ini akan kita coba dulu ya kita coba nah ini kalau di center gini temen-temennya jadi agak-agak tembus sedikit ya di bagian pinggirnya itu tuh ada warna warna hijaunya itu tuh warna hijaunya itu agak sedikit tembus ya sedikit banget tembusnya tuh itu karena terlalu karena saking pekatnya ini serat batu serat batu biog black jetnya ini termasuk yang ini nih nah itu kan enggak terlalu apa enggak terlalu tembus ya sedikit tembus itu bagian-bagian apa tuh warna hijaunya itu apalagi yang udah tebel nih ya yang tebel ini nih ya sedikit warna hijaunya tuh sedikit lah enggak-enggak terlalu tembus banget jadi seperti itu nah terus kita coba yang ini ya yang ada di sini nih ini kan tembus banget ya nih ini orang yang jemputnya nih kalau batu ini nih batu obsidian biog obsidian itu enggak terlalu tua banget biognya enggak terlalu pekat nah kalau yang ini nih sama tuh agak-agak tembus juga ya bisa-bisa tembus lah ini apa lagi yang ini nih nah ini tembus ini ini yang suka saya pakai tembus teman-teman eh jatuh nah tembus tuh masih-masih agak tembus ya nah jadi black jet itu sangat kalau black jet itu dia lebih apa lebih pekat seratnya yang ini black jet nih tuh ini kalau yang ini nih batu geog biasa nih ini juga pekat sekali nih bukan tapi bukan black jet ini kemungkinan bukan black jet juga pekat nah oke ini akan saya lakukan percobaan teman-teman terhadap magnet ini nih ini magnet ya ini magnetnya kita akan coba pertama ini batu ini ya biar kelihatan sini nih coba saya akan sini enggak bergoyang teman-teman enggak ada goyangan dari-dari jarum kompasnya ini batu yang katanya Gio Papua ya kalau enggak salah ini kita coba enggak ada goyangan sedikit goyangnya cuman saya agak sedikit goyangnya sedikit goyangnya tuh yang sebelumnya nih mana tadi ini ya sedikit goyangnya terus yang ini ya ini agak banyak agak banyak nih kalau yang ini ini itu coba yang ini ya Gio Aceh kalau waktu tukangnya sih bilang ini Gio Aceh coba enggak goyang sedikit goyangannya ini Gio Papua tukangnya bilang Gio Papua Gio tukangnya tukangnya ini bilang Gio Papua coba sedikit goyangannya terus yang lain lagi ya ini juga sama Gio Aceh ini sejenis dengan yang ini yang besarnya goyang goyang jadi Gio Aceh ini goyang nih yang dua ini ya yang dua ini goyang nih Gio Aceh nih termasuk ini nih ini sama nih warnanya itu hijau ya hijau-hijau mirip-mirip hijau-hijau keabuan gitu lah kita coba ada goyangnya ada goyang sedikit goyangnya nah itu jadi beberapa Gio yang sudah saya coba yang dia itu Gio yang itu ada ikat cincinnya teman-teman ya kan nah sekarang ini saya enggak saya curiga nih kemungkinan nih yang membuat magnet ini bergoyang ya apa itu namanya bergerak-gerak jarum kompasnya itu kemungkinan karena dia ada induksi terhadap cincinnya itu ringnya ya nah ini akan saya coba terhadap batu Gio yang tanpa ini tanpa ada ring kita coba yang ini ya enggak goyang enggak goyang teman-teman enggak bergoyang yang ini juga sama enggak ada goyang sama sekali teman-teman enggak itu yang Gio-Gio obsidian yang ini yang katanya Gio Papua saya akan coba Gio Papua enggak ada goyang teman-teman enggak ada karena ini kan sama Gio Papua juga nih ini juga sama Gio Papua mirip motifnya sama cuman makanya saya agak apa namanya agak curiga kemungkinan dia terkena induksi dari ikatan cincinnya ini ringnya nah sekarang kita coba black jet black jet itu ini yang black jet ini yang tiga ini yang tiga ini black jet nih dia enggak ada ikatan cincinnya kita akan coba bergerak bergerak gak ya bergerak teman-teman bergerak 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 oke ini yang black jet juga ini yang agak pipih ya kalau tadi kan ini agak tebal ini ini black jet ini agak pipih bergerak bergerak teman-teman tuh bergerak 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 teman-teman tuh bergerak kan jadi yang ini bergerak yang ini bergerak nah begitu pun yang ini teman-teman yang besar yang masih rock yang masih potongan coba bergerak teman-teman pergerakannya sangat ini juga bergeser banyak juga gelap ya coba-coba biar agak ini ya tuh bergerak teman-teman padahal buat ini besar banget ini ya belum-belom saya bentuk jadi bulat tuh ini saya tempel ke kaca kompas bergerak teman-teman ya ini tempel tunggu dia diem dulu bergerak teman-teman tuh bergerak ini bergerak nah jadi gitu kesimpulannya teman-teman dari beberapa macam giyok dari beberapa macam batu giyok yang sudah saya koleksi ini edisi sebelumnya itu kan bisa menggeser layar hp terutama yang ini yang seratnya betul-betul yang seratnya betul-betul agak-agak pekat seratnya ini dia ini 3 ini 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 agak yang dia agak pekat seratnya sementara yang obsidian ini dia tembus cahaya dia tidak bisa geser layar hp nah sementara yang ini bisa geser layar hp ini tidak bisa geser layar hp yang ini batu khusus blackjet dia bisa menggeser jarum magnet yang ada pada kompas jadi fix bahwasannya betul blackjet itu dia mengandung magnet jadi teman-teman bisa dicoba kalau dia itu mengandung magnet itu kalau ditempel dengan magnet seperti ini atau magnet yang kecil dia akan menempel menempel teman-teman jadi seperti itu blackjet keunikannya dia kalau ditempel magnet dia menempel magnet karena dia juga blackjet itu mengandung magnet coba kalau yang ini ya nempel kalau ini nggak terlalu nempelnya nggak terlalu kalau yang hitam ini ini tuh nempel teman-teman tuh yang ini nempel kalau yang hitam ini nggak terlalu magnetnya tapi yang hitam ini nggak terlalu banyak magnetnya tapi bisa menggeser juga apa tuh jarum kompas oh ya kan gitu jadi ya jelas bahwasannya magnet yang ada pada blackjet itu blackjet itu dia mengandung magnet dan memang dalam hal beberapa kesehatan alternatif banyak itu blackjet itu direkomendasikan untuk kesehatan terutama untuk melancarkan peredaran darah jadi ya itu sih mungkin anggapan dari teman-teman yang suka batu cincin karena dia itu mengandung magnet maka dia itu bisa melancarkan peredaran darah katanya cuman kan yang namanya percobaan imia itu kan apalagi terutama dalam hal kesehatan kita kan harus menggunakan yang namanya EBM apa itu Evident Basic Medicine atau kalau bahasanya itu terjemahnya itu bukti berdasarkan medis gitu kan ya tapi gak apa-apa lah namanya alternatif dengan kedokteran itu kan dua apa namanya dua pengobatan yang berbeda gitu kan tapi ya saya katakan blackjet ini fix dia menggunak jadi blackjet atau giok hitam ini fix dia mengandung magnet jadi itu aja teman-teman ya informasi dari saya dari mulai percobaan kita ini ya batu-batu giok obsidian gitu kan lalu batu-batu giok yang alam gitu kan dari alam nih yang dia seratnya itu agak bagus juga ini nah kalau ini dia seratnya pekat dan hitam jadi kalau di center cahaya baru kelihatan warna-warna hijaunya sedikit itu namanya blackjet dan blackjet itu fix ya itu permanent dan pasti dia mengandung magnet itu aja teman-teman ya sedikit ulasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman yang mau like dan share juga silahkan dan memberikan subscribe-nya juga alhamdulillah ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton tayangan saya ini pondok bidara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati